Nah, kalau ikan ini, Arapaima ini, kalau dia panik, dia agresif untuk bergerak gitu. Jadi, yang kita takutkan adalah kukulan ekornya. Jadi, dia sedotannya juga kuat, terus dia kayak ular gitu, bisa memelintir. Terima kasih. Terima kasih. Kira-kira gimana, Bang? Apa potensi? Nah, ini kan kita bermain dengan ikan Arapaima yang terbesar di Amazon ya. Jadi, ikan ini tidak terlalu agresif. Tapi, bagi orang yang tidak tahu, dia selalu mantau kita gitu loh, mau tahu gitu loh. Jadi, selalu melihat muka kita, dekat dengan kita, kayak gitu. Itu yang harus kita perhatikan, bahwa keamanan kita sendiri, kita juga harus safety dan aman ya, diving di sini. Nah, sebagai penyelam juga, kita ada yang namanya equalising atau penyesuaian tekanan terhadap pedalamanan air. Jadi, dengan menyesuaikan tekanan telinga kita terhadap badan kita juga, gitu loh, equalisnya. Kalau dilihat ini kan ukurannya tidak terlalu besar ya, compare tuh, ikannya memang besar sekali. Potensi-potensi bahaya apa kira-kira yang bisa terjadi? Artinya, ada kemungkinan bisa terjadi tuh seperti apa? Misalnya, tiba-tiba ikannya merasa tidak nyaman dan diruduk atau gimana tuh? Nah, kalau ikan ini, Arapaima ini, kalau dia panik, dia agresif untuk bergerak gitu loh. Jadi, yang kita takutkan adalah kukulan ekornya atau kesundul gitu loh. Nah, ini yang kita takutkan. Jadi, kalau dia ekornya bergerak, kita bisa ya mentah lah kalau di darah kekuatannya kan. Atau, kepalanya kan keras sekali. Kalau dia nyampe, dia nyuruduk kita, ya benjol sih pasti. Dan saya lihat, dia itu bisa ngeremukin ayam atau ikan-ikan besar diremuk. Itu mulutnya, walaupun tidak bergigi seperti gerak, tapi dia tekannya kuat. Jadi, kalau saat ini dia mendot tangan saya, saya bisa patah juga tangan dong ya. Iya, jadi dia sedotannya juga kuat. Terus, dia kayak ular gitu loh, bisa memelintir. Dia bisa putar badannya untuk meremukan, mencekram ya. Mencekram ikan-ikan yang besar atau ayam kayak gitu. Kalau dia dikasih ayam kayak gitu. Nah, ini bisa remuk sama dia. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ayo, sama-sama. Sampai ini ya, safety ya. Kita njebur, kita lihat ikannya bersahabat dengan kita. Siap. Lumayan deg-degan, sahabat. Lumayan deg-degan karena ini impian yang diinginkan. Dan sekarang pas giliran mau kecapai, malahan saya ada deg-degan. Karena ini kan gede banget gitu. Takutnya kan dia, takutnya dia pas lagi ngambek atau panik, terus beruduk saya. Wah, itu rusuk bisa patah karena kaca dia bisa jempol, batu bisa pecah kan. Batu bisa celot, bisa tekan. Kayu bisa pada bongkar. Karena rusuk saya kan nggak kencang gitu. Terima kasih telah menonton. 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 bisa diving di Amazon ketemu sama arah paima, tapi itu kan belum terwujud karena kan kapan ke Amazonnya dan kapan ketemu sama arah paimanya dan akhirnya di dunia air tawar ini taman mini Indonesia Indah saya bisa berkesempatan dive reng sama ikan arah paima saya piar ikan arah paima tapi gak terlalu besar, ini gede banget ini gede banget dan rasanya ini tentang rasa sih, saya sulit menggambarkan rasa karena memang ikannya itu besar sekali dan ketika itu berhadapan tekanannya kuat banget dan apa tenaganya gitu, saya tau tenaganya besar karena apa, yang ikan cuma segede satu meter aja yang satu meter aja itu kuat banget apalagi ini udah dua meter setengah lebih dan ini kan kita dari kaca kalau kita masuk beneran memang bener-bener gede banget kayak di depan muka gede banget gitu dan kalau sampai dia neruduk itu lain lagi ceritanya mungkin dia gak gigit dia bukan tipikal seperti ikan piranha yang gigit santibu robek-robek tapi dia dia nelen atau dia neruduk atau dia nabrak ya ini saya bersyukur banget terima kasih juga Bu Dini Air Tawar yang mewujudkan cita-cita pengen nyelem saya sering dateng kesini saya suka ajak anak saya kesini suka dateng kesini lihat suka di depan paling sering memang di spot ini karena ini kan paling besar salah satu paling besar disini semua ini paling besar saya selalu ih, kapan ini bisa nyebur kapan ini bisa nyebur kalau harus nunggu saya punya aquarium segede gini dan punya ikan segini kan lama tapi ya seneng banget lah tapi pas pasan di kata lingkarnya ada peratangan di kata lingkarnya ada peratangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati